Hai hai binat gengs, apa kabar hari ini? Cuaca di minggu-minggu ini agak mendung ya? Ngomong-ngomong soal cuaca, beberapa waktu yang lalu Arab Saudi dilanda cuaca ekstrim dengan hujan deras selama 3 jam. Hal itu membuat beberapa daerah di sana terendam manjir. Gak hanya itu aja guys, di beberapa lokasi terjadi fenomena alam hujan es. Hujan yang terjadi pada Senin 27 April lalu melanda Mekah, kota suci bagi para umat muslim. Kejadian itu ternyata tidak menyerutkan semangat jamaah untuk beribadah lho. Terlihat beberapa jamaah melakukan tawaf di Masjidil Haram sambil menggunakan payung. Di tengah turunnya hujan deras, tampak butiran-butiran es berukuran kecil hingga sedang berjatuhan di lantai Masjidil Haram. Fenomena alam tersebut dimanfaatkan oleh jamaah untuk memanjatkan doa. Karena hujan deras yang disertai angin kencang tersebut, banjar bandang juga terjadi di beberapa wilayah. Genangan air terlihat di ruas jalanan Mekah dan sejumlah kendaraan yang terparkir terendam air dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai 50 cm. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengatakan hujan dapat terus terjadi di sejumlah provinsi di selatan Arab Saudi hingga awal Mei ini. Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi juga memperingatkan warga untuk menghindari tempat-tempat yang berpotensi banjir. Aduh cukup berbahaya juga ya guys, padahal saat ini Arab Saudi sudah memasuki musim panas loh. Hal inilah yang membuat masyarakat ikut mendoakan lewat postingan di sosial media. Seperti Ustaz Yusuf Mansur yang meminta seluruh umat muslim ikut memanjatkan doa agar banjar bandang tidak terjadi lagi. Kalau membahas soal hujan es, kalian tahu nggak sih? Ternyata fenomena alam ini bukan baru kali ini aja terjadi di Arab Saudi. Tahun 2018 lalu sempat terjadi fenomena yang sama di Madinah. Terjadi badai dahsyat disertai hujan es berukuran cukup besar. Bahkan fenomena tersebut mengakibatkan kendaraan rusak dan beberapa orang terluka. Hujan batu es itu juga menyebabkan tujuh insiden lalu lintas dan enam orang terluka dilarikan ke rumah sakit. 54 orang dari Masjid Nabawi juga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Bahkan jarak pandang juga menurun di wilayah timur dan selatan Riyad sampai Najran. Hujan es yang mengguyur membuat sekolah ditutup dan warga tidak berani keluar rumah. Karena ukuran es yang jatuh bisa sebesar bola kasti. Selanjutnya di China, pada 1 Mei lalu, negeri tirai bambu itu dilanda angin kencang dan hujan es di Provinsi Jiangsu yang menewaskan sekitar 11 orang. Untuk Indonesia sendiri, awal April lalu sempat terjadi hujan es di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Beberapa wilayah yang dilanda fenomena hujan es ini diantaranya Jati Asih, Jati Warna, Jati Melati, Pondok Melati, dan Jati Sampurna. Kejadian itu membuat bingung dan takut beberapa warga sekitar. Hujan sempat memicu genangan dan warga mendengar suara seperti batu yang jatuh di atap rumah mereka. Yang ternyata suara itu berasal dari butiran es yang jatuh, butiran es itu sebesar jari kelingking orang dewasa. Selain itu, Agi Wandala, Subbidang Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan, hujan es sering terjadi pada periode peralihan musim dari musim panas ke musim penghujan ataupun sebaliknya. Biasanya hujan es terjadi saat cuaca ekstrim disertai dengan awan kumulonimbus. Dampak dari awan ini bisa menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, dan puting beliung. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ternyata ada tiga jenis hujan es. Yang pertama ada soft hail, butiran es yang turun berdiameter 6 mm, dan butiran esnya mudah hancur seperti salju. Jenis kedua small hail, butiran es berukuran sama dengan soft hail, tapi teksturnya lebih padat. Jenis ketiga adalah hail stones atau hujan batu es, butiran es yang jatuh berdiameter lebih dari 5 mm. Nah, biasanya tipe hujan es ini disertai badai yang menghasilkan batu es dengan ukuran besar. Nah itu dia guys, informasi mengenai hujan es dan banjir yang terjadi di kota Mekah. Karena hujan es ini bisa juga terjadi di wilayah tropis, jadi tetap berhati-hati ya guys, kalau daerah kalian lagi musim hujan, jangan lupa jaga kesehatan, sampai jumpa and have a nice day!